Intro Halo teman-teman semua Zaman sekarang ini ada istilah Jones Jomblo ngenes Yang membuat orang itu Akhirnya kalau misalnya Dia itu gak punya pacar atau gak punya pasangan Rasanya itu kayak Ngenes gitu hidupnya ya Rasanya seperti hidupnya tuh miserable banget Kayak penuh dengan penderitaan Karena gak punya pacar Sehingga membuat pacaran itu Memiliki konotasi yang berbeda dari seharusnya Seharusnya pada Proses pacaran itu adalah Proses dimana seorang untuk mengenal Satu sama lain dan juga mempersiapkan diri Untuk mencapai pernikahan Tapi pada akhirnya karena begitu banyak Julukan-julukan yang diberikan Kepada orang-orang yang tidak punya pasangan Sehingga akhirnya orang itu berlomba-lomba Anak-anak muda Ya berlomba-lomba untuk kalau bisa punya pacar Karena gak mau dibilang ya gak laku Karena dibilang gak normal Dan juga akhirnya pacarannya itu cuma buat label Oh iya karena saya punya pacaran Terus buat keren-kerenan Buat dipamer-pamerkan di sosial media Ataupun juga ya dan hal-hal lainnya seperti itu Nah sebenarnya kita itu berpacaran untuk apa? Berpacaran itu proses untuk mengenal satu sama lain Nah hari ini saya ingin bagikan buat kalian Yang sudah mungkin merasa bahwa saya harus berpacaran Ataupun saya punya pasangan Yang perlu kalian persiapkan sebelum kalian pacaran adalah Kalian harus punya tujuan dalam berpacaran Artinya tidak boleh berpacaran tanpa arah Tanpa tujuan You have to dating with a purpose Kita harus berpacaran dengan tujuan Tujuannya apa? Oh tujuannya nanti untuk menikah Oh tujuannya apa? Mungkin ada hal-hal lainnya Jadi tujuannya itu harus jelas Jadi jangan mau pacaran cuma buang-buang waktu Cuma wasted time Jadi harus punya tujuan Kalau misalnya pacar kalian itu dia nggak punya tujuan Dalam berpacaran Kalau misalnya dia nggak punya target yang jelas Mendingan diputusin ya Daripada buang-buang waktu Terus yang kedua Kita harus berpacaran dengan orang yang sepadan dengan kita Orang yang equal gitu ya Dengan kita Artinya sepadan disini bukan berarti Oh kalau misalnya aku kaya Dia juga harus kaya Kalau misalnya aku miskin melarat Dia juga harus miskin melarat Kalau misalnya aku tukang wajek Dia juga harus tukang wajek Kalau misalnya aku guru Dia juga harus guru Bukan Bukan sepadan seperti itu Tapi sepadan lewat apa? Tujuannya harus sama Visi misi kedepannya harus sama Dan juga mungkin Apa yang kalian inginkan di masa depan Nilai-nilai hidupnya harus sama Prinsip hidupnya harus sama Kalau misalnya kamu suka Kamu prinsip hidupnya Nggak suka mencuri Nah mungkin contoh simpelnya adalah Kamu harus mencari pasangan yang juga Nggak suka nyuri Kenapa? Karena nilai kalian itu sama Value-nya sama Nilai-nilai hidupnya sama Prinsip hidupnya sama Jadi harus sepadan Supaya apa? Meminil Melisir Konflik yang akan terjadi Dalam hubungan pacaran Dan pada akhirnya Kalian nggak perlu harus break up Cuma karena masalah-masalah prinsip Yang nggak sama Yang nggak dibicarain dari awal Terus yang terakhir Itu adalah Yang mengidentifikasi Kira-kira perbedaan Terhadap calon pasangan kalian Jadi kalau seandainya Ada teman-teman aku tuh Yang sering curhat Aduh Gilir udah pacaran Baru tau Gilir udah mau nikah Baru tau Aduh ternyata sifat aslinya Kayak gini ya Ternyata busuk banget Sifat aslinya Nah Sebenarnya Sebelum pacaran Kalian harus ada proses Kayak PDKT Satu sama lain Ya cuman masalahnya Emang pada waktu PDKT itu Biasanya orang itu cenderung Untuk menyembunyikan Sifat-sifat aslinya Entah itu baik Entah itu buruk Kadang-kadang orang cuma mau Menampilkan yang bagus-bagus aja Pada proses PDKT Sehingga pas waktu Pacaran ya Tiga bulan awal Kayaknya itu masih yang bagus-bagus Terus kebelakang-kebelakangnya Sifat aslinya Karakter aslinya Mulai muncul Dan akhirnya kalian ngerasa kecewa Disappointed Kenapa? Karena gak sama Seperti yang kalian bayangkan Yang kalian harapkan Jadi Bener-bener kayak Diluar expectation kalian Ekspektasi kalian Dan akhirnya membuat Ah yaudahlah Gak mau lagi Nah Sebenarnya Semua orang Itu gak mungkin Ada yang sama Ya Karakter kita Isi kepala kita Itu berbeda-beda Cuman Kalau misalnya Kalian ngerasa bahwa Aduh kayaknya Ini kan kalau misalnya Tujuan pacaran kalian Adalah menikah Terus kalian ngerasa bahwa Kayaknya Aduh Perbedaan ini terlalu Prinsip Terlalu jauh Perbedaan ini terlalu Menyulitkan saya Perbedaan ini Sepertinya terlalu Menyakiti saya Kalau saya nanya Saya harus jalan terus Misalnya Kita punya pasangan Yang karakternya Gak tahu Menghargai orang lain Gak tahu Menghargai keluarga kita Gak tahu Menghargai dari pihak kita Misalnya Hubungan kita Dengan teman-teman kita Yang super jealous Sebenarnya jealous Itu boleh aja Cuman kalau sampai Terlalu posesif Dan juga Gak mempercayai pasangan kita Ya sepertinya Kayaknya bakal sulit Juga gitu ya Karena kita masih Tinggal di bumi Dan kita Masih hidup Bersosialisasi Dengan orang lain Kalau saya nanya Kamu gak mau pasangan Kamu di galang Pindah aja ke Mars Jadi cuman kalian berdua Impossible banget Untuknya Dia bisa ketemu Dengan orang lain Ya kalau misalnya Kalian punya pasangan Seperti itu Dan kalian ngerasa Bahwa Aduh kayaknya Aku gak bisa hidup Kayak gini Mungkin 1-2 bulan Masih bisa ditoleransi Gitu ya Toleril Cuman kayaknya Kalau sampai nanti Aku harus nikah Aduh kayaknya Ini gak bisa ditoleransi Terlalu berat Nah Mengidentifikasi Perbedaan-perbedaan Seperti itu Membuat kita Seharusnya mengambil Keputusan Untuk mau dilanjutkan Atau tidak dilanjutkan Dalam hubungan itu Entah Sudah berpacaran Ataupun belum berpacaran Kalau kalian ngerasa Kayaknya Aduh gak bisa deh Mendingan gak usah Dicoba-coba Kalau seandainya Kamu benar-benar cinta Sama dia Maka kamu harus Menerima semua Kekurangannya dia Termasuk sifat-sifat Jeleknya dia Tapi kalau untuk Bicara soal Karakter-karakter Seorang itu Susah dirubah Karena udah terbentuk Dari masa yang panjang Dan gak mungkin Kamu baru pacaran Sama dia Atau perikatnya Sama dia Mungkin baru sebulan Dua bulan Kamu berharap Dia akan berubah Enggak Dia gak akan berubah Ya butuh proses Yang sangat-sangat panjang Dan kalaupun Dia mau berubah Gitu Jadi menurut aku Berpacaran itu Bukan cuman Soal status Pamer status Ya Pacaran kalau seandainya Kalian siap Kalian punya tujuan yang jelas Dan kalian menemukan Orang yang sepadan Dengan kalian Dan juga perbedaan-perbedaan Dalam dirinya yang bisa kalian Terima God bless you